Menjadi warga lokal Kelurahan Bululor, Kota Semarang, membuat mahasiswa USM Adib Naufal Anas ingin berkontribusi dalam mewujudkan bangunan gedung hijau. Berhasil mengalahkan ratusan peserta dari seluruh Indonesia, membuat Adib dan tim berhasil menjadi juara nominasi dalam sayembara yang diinisiasi oleh Dinas Penataan Ruang Kota Semarang. Adib Naufal Anas, mahasiswa program studi perencanaan wilayah dan kota, Universitas Semarang, menjadi juara nominasi dalam sayembara desain bangunan gedung hijau, Kantor Kelurahan Bululor, Kota Semarang, 2024, yang diselenggarakan oleh Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, baru-baru ini sayembara yang diikuti mahasiswa perguruan tinggi se-Indonesia. Itu menjadi awal dalam mewujudkan pembangunan hemat energi ramah lingkungan dan berkelanjutan. Adib menyatakan, meskipun berasal dari PWK, ia begitu tertarik dengan sayembara ini dan mengajak rekan-rekannya dari jurusan arsitektur. Ia mengaku bahwa dirinya juga merupakan warga lokal Bululor dan ingin berkontribusi bagi daerahnya. Awalnya saya itu ikut, tapi kan karena jurusan saya itu perencanaan wilayah dan kota itu bisa mendaftar. Jadi saya ikut teman saya yang jurusan arsitektur. Nah, karena itu saya bisa mendaftar di sayembara ini. Oke. Lalu untuk dan juga karena kenapa saya ikut sayembara Bululor ini, karena juga tinggal saya tinggal di Bululor. Saya tinggal di Bululor dan ingin ikut sayembara, tapi karena kebatas prodinya itu, saya ikut ke teman saya. Saya paksa teman saya untuk ikut untuk itu. Lalu untuk ke depan waktu ikut saya barang, kenapa saya ambil konsep Bululor Jaya itu, nama tim saya Bululor Jaya itu, karena saya tinggal di Bululor. Lalu untuk konsep kita itu pakai, namanya itu Balai Hayuning Rakyat. Itu mencerminkan kedekatan konsep itu dengan keterbukaan rakyat. Jadi welcome dengan rakyat yang terbuka, yang didektor dengan di Bululor ini. Mengusung konsep Balai Hayuning Rakyat mencerminkan kedekatan dan keterbukaan pada rakyat. Adib Naufal Anas, yang merupakan mahasiswa Prodi ProWKUSM, bersama tiga rekannya dari Universitas Islam Indonesia, yaitu Tommy Sudrajat, Fiorino Piskal Akbar, dan Khafiz Fadil Zafran, saling berkolaborasi dan berhasil lolos dari ratusan peserta dan meraih juara nominasi. Apresiasi positif, diberikan Dekan Fakultas Teknik WSM, Dr. Purwani.